Setelah lintas Pores Bandung, walaupunan rapat koordinasi bikin mapag Puncak Millenia Road Safety Festival anu bakal dipaju Peminggu tanggal 17 Februari anu bakal datang. Eta kegiatan te bakal dieluanku para patandang di memperang komunitas katut masyarakat umum tekurang ti 2.500 orang. Tidupo S.A.M.M. yang hadapan kegiatan Puncak acara Road Safety Festival anu bakal dikokolakan di Kompleks Stadion Sijalakarupat Soreangka Bupaten Bandung Satuan Lalu Lintas Pores Bandung ngelakonan rapat koordinasi jeng sejumlah panitia calagara bikin kalancaran etak kegiatan. Dina etak Puncak acara Road Safety Festival anu marang dilakonan te bakal nargetgen lewi titilu rebu peserta boh di komunitas boh masyarakat umum. Tujuan tina etak Road Safety Festival te bikin umaja kakau milenial sangkan lewi tartib dina lalu lintas lantaran angka kecelakaan anukaran dapan karele anana kaum milenial. Diantik itu lebah pasu ala nunggarempak lalu lintas anukaran dapan di jalan raya-raya dilakonanku para nonoman kawas temake helm, temake surat izin mengemudi atau wasim turta seredeg nalika ngejalankan kendaraan anana. Orang-orang yang berprestasi mengambil nama harum Kabupaten Bandung di dunia internasional. Itu kita ajak juga disitu sebagai melambangkan menginspirasi kepada para milenial bahwasannya kita harus mengabdikan diri kemudian kita harus membawa nama harum bangsa dengan membawa ketelanan kita itu sendiri. Ngelewatan etapesti pateh dipiharap kasadar kaum milenial karena tartib lalu lintas bakal lewi ngeronjat tepikang ngurangan jumlah kecelakaan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!